Wartia warga dusun pisangan desa Cemara Jaya Kecamatan Batu Jaya Kabupaten Karawang kini tidak memiliki rumah karena rumahnya yang ada di bibir pantai pisangan Ambruk diterjang ganasnya gelombang pantai pisangan yang menghantam puluhan rumah warga termasuk rumahnya. Dampak dari abrasi kini Wartia hanya mengharapkan uluran tangan dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang agar rumahnya yang Ambruk dapat diperbaiki. Selain Wartia, Masnah yang ikut rumahnya Ambruk merasa kecewa atas dibangunnya tanggul abrasi oleh pemerintah karena menurutnya pembangunan tanggul abrasi tersebut kurang tepat sasaran. Menurutnya tanggul penahan ombak seharusnya dibangun di wilayah yang paling parah terkena abrasi seperti di wilayahnya. Nah gini ya, di sana kan dibatok, tuh laut. Kan enak, jalannya enak, rumahnya gak kena ombak. Kenapa di sana dikasih batu, dikasih uang? Kalau di sini, ya di sini yang rumahnya habis, gak dikasih duit, gak dikasih uang. Gimana itu? Bantuan apa-apa? Saya menerima bantuan ada ya, karung 50 biji, sepremi 4. 4 biji. Cuma di itu aja ya? Iya, ada bantuan lah. Tetapi yang di sana dikasihnya duit 3 jutaan. Yang enak rumahnya, yang rumahnya bidang-bidang dikasih. Gak dirobok, dikasih duit lah. Rumahnya di depannya enak, dibantu, kenapa gak di sini, gak dikasih. Kini warga pisangan mengharapkan uluran dan remawan untuk membantu memperbaiki rumah mereka. Dari Karawang, Daman Huri, Kemuning TV melaporkan.